What's up it's cool fans, balik kembali dengan Gorki Padilla Gimana kabarnya semua, hopefully everyone is staying safe dan juga staying healthy Dan yang pasti, kita udah lama banget, hanya stay di rumah aja Jadi gue yakin ada banyak banget yang gabut, gue pun jujur agak bingung mau bikin konten apa Tapi untungnya kemarin ada beberapa subscribers gue yang kasih ide Untuk membuat video tentang hasil jepretan gue selama gue jadi fotografer basket Tapi sebelum kita kesana, yang pasti kebagaian yang belum tau Ataupun yang baru datang ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan dulu tombol subscribe-nya Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol bell-nya Biar dapet notifikasi setiap kali gue mengeluarkan video baru So guys, hari ini temanya gue akan kasih sedikit tips untuk jadi fotografer Lalu juga share 10 foto favorit gue sepanjang masa Dan yang terakhir gue mau kasih lihat juga ada beberapa pemain NBA Ini sesuatu yang membanggakan sih saat seorang pemain NBA bisa repost foto gue Karena kan gue notabene-nya tinggalnya di Indonesia Jadi sekali-sekali doang misalnya foto pemain NBA pas di repost Itu rasanya wah banget lah pokoknya Oke, tips dulu dan juga background ya Gue suka foto itu mungkin dari tahun 1994 Itu jamannya Koba Tama, gue dulu suka banget foto Karena gue ingin cetak fotonya, liat reaksi pemainnya pas liat fotonya Lalu minta tatangannya Jadi dulu misalkan gue suka banget minta fotonya Apa? Minta tatangannya Ali Budiman, Shia Romy Chandra, Bobby Parks, Kenny Travis Jadi Thomas Teddy Jadi itu adalah motivasi gue untuk memulai fotografi Dulu fotonya pake Fujifilm Jadi harus dicetak dulu Kita gak bisa lihat hasilnya seperti sekarang Karena kan bisa lihat langsung kalau digital Bisa langsung lihat hasilnya Dulu tegang-tegangan Wah yang ini fotonya bagus kayak buram kayak gitu sih Jadi itu asal mulanya gue jadi fotografer Lalu baru jadi fotografer profesional Mungkin tahun 2008 atau 2007 Itu mulai tuh kerja dan menghasilkan uang sebagai fotografer Boleh bilang udah profesional Dengan alat-alat yang lebih bagus Dan disitu ya gue terus sampai tahun 2016 Jadi fotografer Nah kenapa gue berhenti jadi fotografer Karena gue yakin sekarang udah banyak banget sih fotografer-fotografer muda di Indonesia Yang jauh lebih berbakat daripada gue Dan juga bisa share jepretan-jepretan mereka juga lewat Instagram mereka Tapi pasti gue mau bagi tips dulu Banyak banget yang nanyain Kak tipsnya apa sih untuk jadi fotografer Sebenernya kalau gue ditanyain tips dan disuruh bikin kelas Gue juga agak bingung sih gimana cara jelasin ya Karena gue semua belajarnya sendiri Bener pake insting aja Jadi untuk jadi fotografer basket tuh instingnya harus bagus Lucknya harus bagus Dan juga yang pasti gearnya harus memadai ya Untuk olahraga karena kita tau basket ini olahraganya cepat banget Kalau gearnya kurang bisa memadai Pasti hasilnya juga kurang memuaskan Tapi yang pasti ngomongin insting Insting itu biasanya kalian harus ngerti Gerakan basket ataupun ngerti permainan basket basicnya lah Agar kita bisa menebak nih pemain ini gerakannya kira-kira seperti apa ya Jadi kita udah bisa antisipasi nih next move nya apa Jadi pas next move nya apa kita udah bisa jepret Dapet action yang bagus atau dapet ekspresi yang bagus Itu akan apa ya Memudahkan kita sebagai fotografer Jadi menurut gue kalau instingnya bagus Feelingnya bagus Fotonya bisa bagus juga Lalu yang kedua luck Kenapa gue bilang luck Karena basket itu kan sisinya banyak banget Kadang-kadang misalkan kalian duduk di kiri Tapi actionnya lebih bagus di kanan Misalnya slam dunk nya semua di kanan Pemainnya semua ekspresi Gak dapet ke kanan Jadi kita gak dapet apa-apa nih yang di kiri kan Dapet boringnya doang gitu Jadi itu menurut gue luck juga bermain banget Dan juga misalkan kita dapet foto nih slam dunk Tiba-tiba pas dicek gak fokus gitu Itu juga kan luck nya kurang gitu Padahal actionnya udah ada Jadi faktor luck sebagai fotografer menurut gue juga tinggi sekali Kalau yang sekarang sih gue liat foto-fotografer muda itu Mereka suka sekali bermain dengan warna ya Mereka paling punya identitas yang berbeda lah Dari orang-orang atau fotografer lain Karena kita tau Fotografer banyak banget Dan biasanya dapet actionnya Atau dapet ekspresinya yang sama semua sih Jadi harus pinter-pinter aja sih Memainkan ataupun memberikan identitas sendiri Untuk fotonya gitu So itu background dan juga tips gue Tentang fotografer Gue masih foto sekarang Tapi gak sesering dulu Karena kalian tau gue sibuk banget dengan Youtube Kalau sekarang mungkin foto itu cuma Kalau saat gue kerja sampingan di ASEAN Basketball League Biasanya mereka meminta gue terbang Untuk ke Singapura atau ke Malaysia Gue gak mau jauh-jauh sih yang pasti sih Tapi biasanya seperti itu aja Kalau di IBL Gue mungkin sekarang Kalau foto ya hanya untuk konten aja sih Hanya untuk ya Tetap punya foto pemain IBL Siapa tau dapat jepretan yang bagus Bisa share ke kalian semua sih Lebih seperti itu sih Jadi gue kalau di IBL bener Untuk kebutuhan pribadi aja lah Dan juga memberikan konten di Instagram gue sih So itu background gue dan juga cerita gue jadi fotografer Sekarang kita ngomongin tentang jepretan gue nih Sekarang gue ingin share 10 jepretan Atau mungkin lebih Ini gue tadi save-nya dari Instagram gue Gue screenshot Gue ingin ceritakan sedikit aja Beberapa jepretan favorit gue ini Jadi gue akan kasih liat kalian fotonya Jadi nanti sekalian gue ceritakan Yang pertama ada fotonya Alibu Dimansia Ini ke tahun 99 Dia lagi main untuk tim nasional Indonesia Ini sparring melawan Aspak Dia ngedrive layup Di antara Suwandi Menara Ini belakangnya ketutupan Terus sebelakannya ada Kodani Harahap juga Ini pake film loh Jadi dulu hoki banget Ini warnanya gelap banget di hall basket Senayan Tapi gue kayak pake flash Jadi warnanya bisa bagus gitu Tapi yang pasti ini salah satu jepretan ikonik Karena Alibu Dimansia Legendnya Indonesia Dan mungkin koleksi foto orang juga gak terlalu banyak Kalian saat tahun 99 ini sih Jadi gue salah satu yang beruntung bisa Menjepret dia Di jaman dia masih hype-hypenya Dan juga jago-jagonya Oke itu foto pertama Foto kedua Ini dari Olimpiade 2016 di Brazil Ini Patrick Mills Saat bermain untuk Australia Ini kok gue suka Karena memang ekspresinya pas banget Ngadep ke gue Ekspresi itu mungkin Banyak sekali fotografer yang suka Foto ekspresi Karena memang kadang-kadang susah dicari Gue salah satu fotografer yang suka ekspresi Tapi gue tetap lebih memilih Dapat foto action Karena gue gak tau kenapa Menurut gue action itu lebih berharga Daripada ekspresi sih So Ini Patrick Mills juga salah satu Yang gue suka banget fotonya Next Ada Duke Cruz Ini IBL Tahun 2016 Kalau gue gak salah ya Ini kalau gak salah semifinal Lawan Satre Muda Di Britama Ini gue suka banget Karena foto ngedangnya pas banget Mukanya ekspresinya juga oke Fokus Dan juga bolanya tuh pas banget Di bawah netnya Jadi gue suka banget dengan foto ini So ini salah satu favorit gue juga Dan berikutnya Ada foto Kobe Paras Ini Kobe Paras di SEA Games 2017 Ini lawan Myanmar Kita tau Kobe Paras itu Idolanya wanita-wanita lah Dan juga kita fotografer tuh Seneng banget kalau foto Kobe Paras Karena actionnya banyak banget Dia lompatnya tinggi banget Dan dia orangnya gak takut Untuk melakukan slam dunk So ini salah satu slam dunknya Dia mungkin paling keren Di SEA Games Dia hampir ngelompatin pemainnya Myanmar So Ini juga salah satu foto Yang gue suka banget Next Ada Donovan Mitchell Nah ini Wah gila Ini foto gue kasih ke Donovan sih Tapi sayangnya gak di repost aja sama dia Tapi yang pasti Ini lawan Denver Nuggets Dia ngedung di depannya Will Barton Ini salah satu top 10 play lah Di hari itu Konghalan nomor 1 mungkin tuh Itu dunknya gila banget Dan gue pas banget Hoki banget Dia ngadepnya ke arah gue Paling gue fotonya ini dari lantai 2 Kalau di NBA itu Gak selalu kita bisa dapet Di lantai bawah Karena di lantai bawah itu Untuk sponsor Dan juga mungkin media-media yang besar Kita kalau media Asia Jarang banget dapet di lantai Kalau dapet di lantai sih Hoki banget Ini gue fotonya dari tribun penonton Sebagai media Tapi jadi masuknya tetap sebagai media Tapi yang pasti ada tempat-tempatnya Biasanya mereka di atas Untuk fotografer yang gak dapet tempat di bawah So Ini juga Gila Ini mungkin favorit gue sih Kalau di kamar gue Ini ada yang ditatangkan Sama Donovan Mitchell Tapi tantangannya udah mulai pudar So itu Donovan Mitchell Lawan Denver Nuggets Nah next Ini ada foto Justin Brownlee Final ABL Saat Alap Filipinas juara Itu 2 tahun yang lalu ya Kayaknya Itu dia ngedeng depannya Sam Deaguara Itu gila banget Ini gue sebenernya ada White nya Tapi ini kalau disini Gak keliatan kayak White angle Gue ngambilnya lebar banget Kelihatan semua penontonnya Stadionnya penuh Dan ini Wah gila banget sih Gue suka banget dengan foto ini Gue pengen banget Mintain Justin Brownlee Tantangin untuk foto ini Tapi belum sempet-sempet Belum pernah ketemu dia lagi So hopefully Nanti kalau ABL lanjut Dia kayaknya main untuk alap So gue harapkan bisa ketemu dia Dan bisa mendapatkan Tantangannya dia Dan ini kalau di poster Dijadikan poster sih Keren banget sih Asli So next Ini di luar basket Fotonya J.Cole J.Cole saat dia konser di Charlotte Sorry bukan Saat NBA All Star di Charlotte Dia halftime show nya Gak tau kenapa Ini lighting nya menurut gue Pas banget fotonya Untuk foto ini Jadi gue suka banget Ini salah satu Non basketball photo Yang gue suka banget sih Untuk J.Cole Saat All Star weekend Next we got Romy Chandra Wah ini Romy Chandra Tahun 97 I'm guessing Tahun 97 Indonesia muda Lawan Bineka Seritex Ini dia lawan Slam Dunk Kalau kalian liat juga Fotonya sedikit Burem-burem Memang karena speed nya dulu Gak bisa seperti sekarang ini Jadi Ini juga pake film So Ini juga gue bisa mengabadikan Ini juga lumayan hoki sih Karena ini tahun 97 Juga mungkin jarang juga Yang punya masih fotonya IM Tix Mako Dengan Romy Chandra Dia lagi ngelakuin slam dunk On fast break nih Jadi ini keren juga Next We got Blake Griffin Ini NBA All Star 2011 Konghala di LA Ini saat dia jadi juara slam dunk Dia ngelompatin mobil Di passing sama Baron Davis Salah satu favorit gue Karena memang Menurut gue ini Foto ikonik juga Kita kalau inget Blake Griffin Biasanya inget dia saat menangkan Slam dunk contest Ngelompatin mobil So Gue beruntung banget juga Bisa menjadi saksi Dari Action ini Dan ini kalau kita lihat Di pinggir lapangan Banyak sekali ada Russell Westbrook Ada JaVale McGee Ada DeMar DeRozan Jadi Ini bener-bener menurut gue Salah satu picture Yang juga ikonik sih Next We got Andre Drummond Dan juga Anthony Davis Kenapa gue suka jepretan ini Walaupun cuma lagi mejeng Karena actually Gue minta mereka untuk pose Dan Anthony Davis Dengan berbaik hati Dia nyolek Si Andre Drummond Untuk ikutan foto Karena pialanya Untuk itu yang megang Andre Drummond So Ini gue Sangat bersejarah banget Pertama kali Gue berani Mencolek Pemain NBA Untuk gue foto Di dalam lapangan Dan berpose Dengan piala Jadi Gue seneng banget sih Dengan foto ini juga Gue Wah gila Gue pulang-pulang Wah gila Yang tadi Anthony Davis Gue colek Mau lu foto Agak noradikit sih Tapi yang pasti Itu sangat menarik sekali Untuk gue Next Ada fotonya Setelah Lakers juara Mungkin tahun 2011 Gue agak lupa juga ini Ini dimana Saat itu masih ada Paul Gasol Kobe Bryant Almarhum Rest in peace Kobe Bryant Derek Fisher Ini gue dateng ke Media Day-nya mereka Dulu Media Day itu Sangat menarik sekali Karena kita sebagai media pun Boleh foto Seperti Fotografer resminya mereka Walaupun Angle-nya mungkin Lebih bagus Dan juga Fotografer resmi Mungkin pemainnya juga Nengoknya kesana ya Nggak nengok ke kita Tapi yang pasti Pengalaman yang luar biasa banget Disitu bisa wawancara pemain Bisa foto pemain Walaupun nggak boleh foto bareng Kalau di NBA itu Media itu tidak boleh Minta tatangan Nggak boleh minta foto pemain Karena itu ada di peraturannya Kalau kalian melakukan itu Kalian bisa di blacklist Dari NBA Tapi yang pasti Ini foto juga Iconic juga Setelah Lakers Menjadi juara NBA Setelah back to back ya Mungkin So One of my most Memorable picture juga Next Ini ada fotonya Gabe Norwood Gabe Norwood Itu dia ngedung Depannya Louis Sekolah Itu gila banget sih Menurut gue One of the best dunks Di FIBA AS Di FIBA AS Di FIBA World Cup 2014 Di Spanyol Itu dimana gilas Lagi hype-hypenya banget Saat itu orang-orang Wah gila gila Tipis-tipis nih Lawannya Pahal kelas-kelas dunia kan Jadi Orang-orang semua Bener-bener Terkesima banget Dengan slam dunk itu Dan slam dunk itu Sempat masuk ESPN Segala deh Jadi The slam dunk that hurt By the world Gitu lah Kira-kira Tapi Hoki juga Karena ini depan gue persis Dia ngedangnya Ngadepnya ke arah gue Lagi banget On that spot Akhirnya So Ini juga salah satu Mungkin foto terbaik gue Sepanjang masa Next foto yang terakhir Gue banyak banget foto Orang Filipin ya Kayak PBA gitu ya Jadi Ini foto terakhir ini Juga foto yang sangat Bersejarah banget Menurut gue Adalah Japet Aguilar Ngedang Di sampingnya Kevin Durant Jadi tahun 2011 itu Saat NBA lockout Boss basket di Filipin Manny Pangilinan MVP itu Dia manggil Kayak sekitar Sembilan pemain NBA Untuk dateng ke Filipin Bermain lawan Smart Gillas Dan di pertandingan Eksevisi pertamanya itu Lawan Smart Gillas Kedua lawan PBA All Star Nah Dia lawan Smart Gillas itu Japet Dapet fast break Dia dapet Bola Gue lupa Fast break Lagi itu Dia Mungkin KD juga Kevin Durant juga Kaget kali Dia akan ngedang kali ya Jadi KD lompat Pas lompat Dislambang sama Japet Semua orang Langsung menggila Satu stadion di Smart Smart Araneta Coliseum So Foto ini Bersejarah Karena Gila Kapan lagi Japet ngedang Sebelahnya Kevin Durant kan Jadi langsung dibinta Japet malem-malem Langsung Dulu apa ya Gue lupa dulu Mungkin Blackberry Mungkin DM juga Gue lupa Dia apa Dia mungkin minta fotonya Dia mau ngeprint Lalu juga dia Gue ngepost dulu Di Twitter Wah di Twitter Dapet retweetnya Banyak banget Tapi begonya Gue dulu gak Gak watermark Karena kan dulu kan Wah kita senengnya Udah dapet foto bagus Langsung post Lupa di watermark Jadi orang banyak banget Yang ngambil foto ini Tapi yang pasti Ini adalah hasil jepretan gue Dan gue sangat Seneng sekali Saat bisa dapet foto itu Terus itu luar biasa So itu Beberapa foto Favorit gue Sepanjang masa Sekarang gue ingin Share ke kalian semua Foto-foto Yang di repost Foto gue yang di repost Sama pemain NBA Yang pertama Ada Kyle Kuzma Kyle Kuzma ini Saat dia rookie year Main di NBA Summer League Lawan Boston Celtics Bersama Jason Therum Ini gue inget banget Hype banget Orang-orang pada ngomongin Lonzo lawan Jason Therum Segala Kuzma gue juga kaget sih Pahal fotonya sih Menurut gue Biasa aja ya Cuma karena Dia abis follow through Terus beri Jason Therum Tiba-tiba sama dia di repost Gue juga kaget banget So Itu yang pertama Yang kedua Ada Miles Bridges Miles Bridges ini Gue lupa dia kapan repostnya Tapi yang pasti ini foto dari Summer League juga Di repost sama dia Miles Bridges juga salah satu pemain yang up and coming banget Di Charles Hornets So Lumayan kaget juga Di repost sama dia Next Ini banyak orang yang nanyain Kenapa sih Kak Rocky bisa di follow sama Donovan Mitchell Di Instagram Pertama-tama ini gara-gara foto ini Jadi waktu itu Gue juga gak tau gimana Tiba-tiba dia Minta difotoin Yang minta si trainernya Habis itu dia minta fotonya Di DM Dia minta difotoin sama Mark Elfault Sama trainernya Dan tiba-tiba dipost besoknya Langsung Jadi habis itu dia follow Instagram gue Dan itulah ceritanya lah Kenapa dia bisa follow Instagram gue Sampai sekarang juga Kalau ketemu masih sapa-sapaan Sisi very cool guys Gue seneng juga dia Akhirnya bisa sembuh juga Dari COVID-19 Tapi yang pasti ini juga salah satu foto yang bersejarah Dan gue akan inget sepanjang masa juga Next Ada Sad Curry Adiknya Sad Curry ini Lucu juga Dia Temennya Yang pake topi yang putih ini Namanya Kok gue lupa sih namanya siapa deh Ada Instagramnya juga Sepatunya Dia tuh temen baiknya Sad Curry Dia minta tolong difotoin Sama Mark Cuban Sama J. Cole Sama Rick Carla juga Dia minta fotonya Terus kayaknya dikasih ke Sad Curry Tiba-tiba Sad Curry juga Ngepost foto itu Dan yang paling gila dia Tulis di bawahnya Kayak difoto sama Rocky Padilla So that was really really amazing Jadi ini juga sangat Mengesankan sekali Next Ada Karis Lover Nah Karis Lover ini Gak gitu aktif sebenernya di Instagram Jadi gue cukup kaget Ini gue foto pas gue lagi dapet floor spot Di Brooklyn Nets Selama Orlando Magic Dia post dengan Dia kayak flexing gitu Ini juga di repost sama dia Gue cukup kaget Gue tau ini juga dari Followers gue Ada yang ngasih tau Comment Lewat komen Nge-tag gue Karena dia nge-tag gue Si Karis Lover So Ini juga kaget banget Karis Lover Mungkin adalah pemain favorit gue Di Brooklyn Nets saat ini Bersama Spencer Dinwiddie So That was amazing And the last one And probably the newest one Saat ini adalah Terence Rose Terence Rose ini Gue baru nonton 2 Ya bulan lalu lah Sorry 2 bulan yang lalu 2 bulan yang lalu Februari gitu Lawan Brooklyn Nets juga Itu Dia lagi slam dunk Dia pertamanya cuma Comment di foto gue Tiba-tiba pas lagi Masalah covid-19 ini Kan dia Mungkin bingung Mau foto Mau nge-post foto apa Akhirnya dia nge-post foto gue Dan gue Kagetnya juga Kalau akhirnya dia nge-tag gue sih So That was amazing Thank you banget Terence Rose So itulah Kira-kira cerita gue Dari fotografi Dan juga beberapa Favorit jepretan gue Dan hal-hal yang Pengalaman yang mengesankan Untuk gue Foto basket ini Udah membawa gue Jauh banget sih Di basket Gue juga kaget Kalau gue bisa Sampai seperti ini Menjadi fotografer Karena duluan hanya hobi aja Tapi ternyata Bisa membuat banyak orang seneng juga So I'm very happy I'm very thankful Grateful And blessed for that So guys Itu aja sih video gue hari ini Semoga bermanfaat Dan juga Bisa membantu Kegabutan kalian Mungkin kalau hari ini pada gabut Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace I'll see you next video I'll see you next video Bye